Scalping Gold di time frame kecil biasanya aku pake 3 tools ini Yang pertama indikator moving average, RSI, dan yang terakhir aku perhatiin polak candlestick Aku jelasin satu-satu Untuk moving average aku pake 3 eksponensial MA20, 50, dan MA200 Kita open buy ketika harga di atas MA200 dan open sell ketika harga di bawah MA200 Tapi perlu diperhatikan kita ambil posisi kalo misalkan garis MA-nya itu melebar dan bergerak satu arah Jadi kalo lagi menyempit jangan ambil posisi dulu Untuk parameter RSI-nya kita menggunakan period 14 dan untuk levelnya kita menggunakan satu parameter aja yaitu 50 Nah kan RSI ini fungsinya untuk memberi sinyal harga lagi overbought atau lagi oversold Dan bisa konfirmasi suatu trend juga Tapi disini aku pake RSI untuk konfirmasi harga yang di atas atau di bawah MA itu udah sesuai sama trend RSI atau belum Dan liat indikator RSI ketika harga di atas level 50 artinya lagi uptrend Dan ketika harga di bawah level 50 artinya lagi downtrend Cara konfirmasi MA dan RSI contohnya kayak gini Misalnya kamu liat harga udah di atas MA200 Nah kamu cek juga nih di RSI Harganya udah di atas level 50 atau belum? Dan sebaliknya juga gitu Kalo misalkan harga di bawah MA200 Kamu cek RSI juga Apakah harganya udah di bawah 50 atau belum? Nah kalo kamu udah konfirmasi antara MA dan RSI Kita masuk cara yang ketiga Nah cara yang ketiga ini bisa bikin analisa kamu lebih akurat Dan kamu lebih yakin buat open posisi Yaitu kamu perhatiin pola candlestick Nah contohnya ketika harga udah di atas MA200 Garis MA juga melebar dan bergerak satu arah Pas kita cek di indikator RSI juga berada di atas level 50 Terus kita liat ada pola candlestick bullish engulfing Nah artinya sinyal untuk buy udah cukup akurat Dan kamu bisa open posisi buy Dan sebaliknya ketika kamu mau ambil posisi sell juga kayak gitu Semoga membantu Terima kasih telah menonton!